Sidang lanjutan kasus dugaan pemalsuan data dan daftar pemilih pemilu 2024 dengan terdakwa 7 anggota PPLN atau Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kuala Lumpur, Malaysia kembali digelar di Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat. Dalam sidang kali ini, Komisioner KPU RI, Betty Epsilon Idrus, hadir sebagai saksi. Betty hadir di persidangan untuk dimintai keterangan soal prosedur, tata cara, hingga mekanisme pemutahkiran data pemilih wilayah PPLN Kuala Lumpur, Malaysia hingga ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Di sidang, Betty juga menunjukkan sejumlah berkas kepada Majelis Hakim, selain Betty juga hadir 6 saksi lainnya. PPLN itu dilakukan, dimulai dengan penerimaan DP4, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, tanggal 14 Desember tahun 2022. Dari dalam negeri kami mendapatkan data dari Kementerian Dalam Negeri, diwakili saat itu oleh Kofil Medanwi, dan kemudian dari luar negeri oleh S1, Kementerian Luar Negeri di kantor KPU di Indonesia. Data Dekat 4 di kelima tanggal 14 Desember tahun 2022. Ada jurnalis Kompas TV, Sindi Permadi, yang akan melaporkan langsung informasi terkini dari persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sindi, hal menarik apa saja yang disampaikan dari kesaksian Komisioner KPUB, T. Epsilon Idrus, dalam persidangan kali ini, Sindi? Ya, Iksan, pada dasarnya yang digali adalah soal tata cara penetapan daftar pemilih. Kenapa ini jadi penting? Kenapa pernyataan Komisioner KPURI, B. Epsilon Idrus ini jadi penting? Karena untuk membandingkan apakah prosedur yang dilakukan oleh PPLN wilayah Kuala Lumpur sudah sesuai dengan yang seharusnya, mengingat yang menjadi persoalan adalah kasus dugaan pemalsuan data. Nah, tadi yang juga sempat ditanyakan oleh Jaksa Penentut Umum oleh Majelis Hakim adalah apakah sebenarnya PPLN Kuala Lumpur atau tujuh terdakwa ini juga sudah mengikuti bimbingan teknis dari KPU. Tapi kalau dari Beti, memastikan kalau bimbingan teknis sudah dilakukan oleh KPU tidak hanya kepada PPLN Kuala Lumpur, tapi ke seluruh PPLN di 128 negara. Dan sifatnya ini dilakukan secara daring, 24 jam, mengingat ada perbedaan waktu di setiap negara. Dan PPLN bisa bertanya secara rinci soal bagaimana prosedur penetapan DPT ataupun juga daftar pemilih. Kemudian juga tadi sebenarnya sempat digali oleh Jaksa Penentut Umum. Berapa sebenarnya kerugian negara yang disebabkan oleh kasus pemalsuan data yang berujung pada pemungutan suara ulang. Tapi kalau Beti Epsilon Idrus menyebutkan dia tidak tahu soal anggaran yang ia pastikan hanyalah bahwa pemungutan suara ulang sudah dilakukan secara aman dan juga lancar. Isan, untuk sidang perkara pemilu memang sesuai aturan harus dilakukan, harus sudah diputus perkaranya paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara. Artinya kalau sidang dakwaan pertama kali digelar pada Rabu pada pekan lalu, artinya pada pekan ini harus sudah selesai. Ini menjadi alasan mengapa sidang kasus pemalsuan data yang melibatkan 7 anggota PPLN dilakukan secara maraton. Hari ini ada 7 orang saksi. Dan kalau soal perbandingan prosedur tadi, kalau kita berkaca juga dari surat dakwaan terhadap tujuh terdakwa, dalam surat dakwaan disampaikan bahwa dugaan pelanggaran ini terjadi pada tanggal 5 April 2023 atau di tenggat waktu penetapan DPS, daftar pemilih sementara. Di tanggal 12 Mei 2023, saat penetapan DPS HP, daftar pemilih sementara hasil pemutahiran. Dan di tanggal 21 Juni 2023 atau di tenggat waktu penetapan daftar pemilih tetap atau DPT atau di rentang waktu itu. Nah, kalau yang disampaikan dari fakta persidangan, dari pernyataan BT Epsilon Idrus, juga dari surat dakwaan, sebenarnya yang terjadi pada pertengahan Februari 2023, KPURI menyerahkan data penduduk potensial pemilih atau DP4 diunggah ke sidali atau sistem data pemilih berjumlah 493 ribu orang itu untuk di domisili Kuala Lumpur. Kenapa data ini juga jadi penting? Karena 493 ribu pemilih ini yang masuk ke dalam DP4 akan menjadi dasar bagi PPL-an nantinya untuk merekrut petugas pemutahiran data atau pantarlih. Nah, pantarlih inilah yang bertugas untuk melakukan coklit atau pecocokan dan analisis data. Kemudian juga nantinya untuk menentukan metode apa yang akan digunakan oleh pemilih. juga apakah dari data 490 ribu itu ada pemilih yang tidak memenuhi syarat. Kemudian setelah dilakukan rekrutmen pantarlih oleh PPLN Kuala Lumpur, PPLN Kuala Lumpur sempat bersurat ke Kedubus RI di Kuala Lumpur meminta data YNI karena data DP4 tidak lengkap. Kemudian baru dilakukan sinkronisasi kemudian dilanjutkan dengan coklit tadi. Sampai sejauh ini prosedur yang dilakukan oleh PPLN Kuala Lumpur dengan yang disampaikan oleh Komisioner KPU RI masih sejalan. Tapi memang yang mulai terjadi kejanggalan adalah ketika dilakukan pleno penetapan DPS. Karena kalau dari hasil coklit oleh para pantarlih tadi yang berhasil di coklit hanya 64 ribu pemilih dari data pertama 493 ribu. Nah, saat rapat pleno penetapan DPS sempat terjadi perdebatan tapi kemudian memang yang menjadi tanah tanya adalah PPLN Kuala Lumpur menetapkan bahwa DP4 yang belum tercoklit dijadikan DPS. Dikurangi data pemilih yang tidak memenuhi syarat ditambah dengan yang dicoklit sehingga DPSnya total ada 491 ribu orang. Ini bertentangan karena pada dasarnya DPS seharusnya berdasar dari data hasil coklit yang sudah diverifikasi. Memang sempat ada beberapa rapat pleno lagi ada perubahan tapi angkanya tidak jauh dari sekitar 400 di atas 400 ribu pemilih. Nah, atas dasar inilah yang menjadi alasan mengapa kemudian dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum mendakwa tujuh terdakwa ini dengan dua pasal di Undang-Undang Pemilu. Yang pertama adalah pasal 544 terkait dengan pemalsuan data dan daftar pemilih dengan pidana paling lama enam tahun penjara dan denda maksimal 72 juta rupiah. Kemudian di pasal 545 Undang-Undang Pemilu yang mengatur soal anggota KPU hingga PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih setelah ditetapkan DPT dengan pidana kurungan paling lama tiga tahun penjara dan maksimal denda 36 juta rupiah. Itu ada aturannya. Memang tidak boleh ada perubahan daftar pemilih setelah penetapan DPT. Tapi tadi dalam sidang Komisioner KPURI Bete Epsilon Idrus menyebutkan bahwa meskipun tidak boleh secara prosedur sebenarnya tapi kalau berkaca dari pemilu 2019 kemudian juga pemilu 2024 itu pernah dilakukan dengan syarat ada alasannya harus berkoordinasi dengan KPURI karena akan berpengaruh terhadap rekapitulasi nasionalisan. Dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sindi Permadi melaporkan langsung terkait dengan sidang kasus pemalsuan data dan daftar pemilih di Kuala Lumpur. Terima kasih. Terima kasih.